Kekuatan udara Indonesia akan segera bertambah, seiring dengan persetujuan Menteri Keuangan untuk membeli pesawat tempur Mirage 2000. Dalam penetapan sumber pembiayaan, Menteri Keuangan telah memberi lampu hijau untuk membawa pulang jet tempur bekas negara timur tengah senilai 734,5 juta USD. Ambisi Dassault Aviasin untuk menjadikan Indonesia sebagai operator Mirage 2000 yang tertunda sejak tahun 1986 akan segera terwujud setelah 36 tahun tertunda. Suka tidak suka pengadaan senjata pada dasarnya adalah sebuah keputusan politik yang kadang tidak mempertimbangkan unsur logistik dan operasional dari senjata yang dibeli. Rencana akuisisi senjata bekas yaitu jet tempur bekas Mirage tahun 2000 ini adalah sepenuhnya keputusan politik. Namun, tiba-tiba beberapa hari belakangan muncul berita skandal Swap Mirage 2000 yang menyerat nama Prabowo Subianto dan Eva Kaili. Tersebarlah rekaman diduga suara Prabowo berbincang dengan broker pesawat tempur dari Katar teman Eva Kaili. Terima kasih telah menonton! Dan sekarang, saya masih masih minister defense. Saya memutuskan untuk berbincang dengan Jets. Anda mengerti, Anda ingin mengakhiri apa yang kami setuju sampai minggu depan. Ya, kita tidak melakukan ini. Selamat datang di channel Anda. QNC, berdiri kokoh di tengah. Jadi, pada saat tahun lalu saya sebagai Panglima TNI itu mendapatkan tanda jasa negara dari Perancis. Saya hadir di Paris. Waktu itu pihak Perancis sendiri sebagai pembuat Mirage 2000 versi 5 ini menyatakan beberapa hal yang menurut saya juga perlu dipertimbangkan. Sebelum melakukan pembelian. Yang pertama, bahwa Perancis sendiri sebagai pembuat itu sudah tidak lagi membuat Mirage 2000 versi 5. Dengan tidak membuat, kata mereka ini, maka kita akan tidak mudah mendapatkan spare parts. Karena apa? Karena pesawat tempur sama halnya dengan semua pesawat, termasuk transport ya, pesawat komersil. Itu kan membutuhkan servis, macam-macam itu, mbak. Ada misalnya periodic inspection, 100 jam terbang, 200 dan seterusnya. Kemudian lifetime-nya juga kan ada batasnya. Biasanya kalau yang saya tahu itu, misalnya ada seperti helikopter, itu 7 tahun atau 2.000 jam terbang. Jadi mana yang duluan datang, misalnya 2.000 jam terbang duluan, kepake, tapi belum 7 tahun, ya sudah saatnya harus di servis besar, namanya overhaul. Servis yang pasti akan rutin dilakukan ini akan tidak mudah. Karena apa? Karena pembuatnya sendiri sudah tidak membuat. Nah, akibatnya ini akan menyulitkan. Jadi tidak selalu kita akan mendapatkan spare parts yang dibutuhkan tepat pada waktunya. Kalau itu saya tidak berani salah ngomong begini ya. MIRES ini setahu saya sudah batal. Setahu saya sudah batal. Tetapi berita yang naik di berita ini, sebenarnya dokumen EU itu sudah beredar beberapa hari lalu, dan dokumen diplomatik beredar beberapa hari yang lalu. Yang ada menurut saya adalah sekarang urusannya bukan Pak Prabowo dengan apapun MIRES itu. Karena setahu kita sudah batal. Tapi ada masalah lebih besar. Masalah lebih besarnya adalah, EU ini sangat korek terhadap kasus-kasus seperti ini. Jadi, alutsista itu, prokrimon itu sangat hati-hati. Jadi namanya ada penggelapan, ada markup, itu sangat hati-hati. Nah, masalah sekarang, ada dokumen bocor dari Ceko. Setahu saya kan begitu. Bahwa dokumen ini bocor, kemudian terdeteksi. Dan setahu saya lagi, EU itu sudah mengirimkan kawat ke kedutaan besar Amerika di Jakarta. Mempertanyakan. Jadi sekarang, yang kita dalam bahaya adalah, EU itu akan membongkar semua. Awal dugaan ini bermula dari Amerika kurang puas terhadap Qatar ketika Piala Dunia 2022. Lalu mereka bekerja sama dengan Greco untuk mengorek soal praktik KKN dalam penyelenggaraan Piala Dunia 2022 Qatar. Jadi setelah pihak Amerika bekerja sama dengan Greco, maka diadakan penelusuran terkait praktik KKN dalam penyelenggaraan Piala Dunia 2022 yang mana dalam praktik ini terdapat broker. Eva Kaili ini adalah broker alutsista untuk wilayah Uni Eropa. Selanjutnya, pada pembuntutan yang dilakukan oleh Greco di tahun 2022 terhadap Eva Kaili dan kawan-kawan akan melakukan pertemuan dengan Prabowo Subianto di acara ASEAN Ministerial Meeting di Singapore. Dan diadakan pertemuan lanjutan Prabowo Subianto dan Eva Sang Broker alutsista Uni Eropa pada tahun 2023 di acara saat acara ASEAN DEFENCE Minister Meeting Plus yang mana menghadirkan Menhan Se-ASEAN dan Menhan, perwakilan dari delapan negara mitra ASEAN, termasuk Menhan Asliot J. Austin. Prabowo turut menyambut kehadiran Menhan Timor Leste Donaciano Durosario da Costa Gomez yang untuk pertama kalinya mengikuti rangkaian pertemuan ADMM Plus sebagai pengamat, observer. Pada pembuntutan itu sebenarnya Amerika dan Greco hanya ingin tapping dan buntuti broker alutsista Uni Eropa dan ketika pertemuan ini pula lah diketahui skandal swap terkait pembelian alutsista pesawat Meraj 2000 Strip 5 bekas Qatar. Yang mana seharusnya pesawat ini gratis dan dihibahkan secara cuma-cuma untuk Indonesia 15 tahun yang lalu tapi malah dibeli oleh Prabowo Subianto dan di dalam pertemuan tersebut Prabowo Subianto meminta, kickback, sejumlah jutaan as dolar yang akan dipergunakan untuk biaya kampanye presiden pada tahun 2024. Pada bulan Desember 2023 para broker dan mafia korupsi tersebut tertangkap di Uni Eropa lalu pihak Amerika dan Greco mengeluarkan sebuah surat telegram yang berisikan warning kepada AS Embasi Jakarta bahwa terindikasi Capres bertemu dengan broker Qatar untuk pembelian pesawat Meraj 2000 Strip 5 untuk biaya kampanye. Jet tersebut ditawarkan ke Indonesia secara gratis 15 tahun lalu dan sekarang dibeli masing-masing seharga 67 juta dolar. Kepentingan penyelidik UE didasarkan pada keterlibatan perusahaan yang berbasis di Republik Ceko yang menjadi perantara kesepakatan dan bertindak sebagai pihak ketiga, sehingga memungkinkan terciptanya front yang sah. Selain itu, penyelidikan juga berfokus pada skema korupsi lain di Kementerian Pertahanan, termasuk tender tetap dan perusahaan cangkang yang sudah mapan. Yang semuanya terkait dengan individu yang memiliki hubungan langsung dengan Menteri Pertahanan saat ini. Penyelidikan diharapkan dapat diketahui publik dalam waktu beberapa minggu, karena swap yang diberikan kepada Menteri Pertahanan diduga menyediakan dana yang dibutuhkan untuk kampanye, presidennya, yang terjadi pada 14 Februari 2024. Jika Menteri terpilih, dia akan memastikan kesepakatan Qatar Jet sebagai kuya prokuo. Ini adalah sebuah krisis yang mungkin terjadi dan dapat menjadi sebuah hal yang sangat memalukan, sehingga merugikan kepentingan kita. Transaksi yang diungkap, walaupun katanya tidak jadi dilaksanakan oleh Kuni Rahakundini ini, Mbak Konini bilang, ya totalnya sekitar 134 miliar dolar atau 1763 riliun. Saya enggak membayangkan. Enggak membayangkan. Berapa itu. Jadi, asosiasi kita, pertanyaan Bung Hari tadi, apa sih urgensinya? Ya kan, harus selesai sebelum tahun 2024 terakhir pengadaannya. Nah, ini kan mengindikasikan bahwa ada upaya-upaya, ya kan, mengambil keuntungan dari pengadaan aduk sisa sebesar itu menjelang pilpres. Nah. Jugaan kita berat sekali. Jugaan, iya, iya. Wajar saya kira. Dan kita mungkin publik berhak untuk tahu, karena itu skemanya adalah pinjaman negeri yang kita sendiri, rakyat itu harus membayarnya nanti. Iya, tapi kalau Bung Hari bilang, rakyat mesti tahu, di negara kita ini, untuk bisa mengetahui apa yang dilakukan oleh beberapa lembaga dan kementerian, itu datanya Nauzubillah Minzalik susah sekali didapatkan. Padahal yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia, terutama kita sebagai RSM penggiat anti-rasuah, hanya menginginkan bahwa benar enggak anggaran yang dipinjam dari luar negeri, anggaran belanja modal yang digunakan dari APBN ini, dibelanjakan tepat sasaran, tepat guna, dan tepat waktunya. Sebenarnya yang kita inginkan seperti itu. Kita enggak peduli siapapun yang adain, mau rekanannya itu ada namanya PT TMI, ada PT A, B, C, sampai Z. NCW enggak pernah peduli dengan itu. Yang NCW peduli adalah bahwa anggaran yang dianggarkan melalui APBN, dan anggaran yang didapatkan dari pinjaman luar negeri, atau pinjaman dalam negeri, harus dimanfaatkan, digunakan tepat sasaran, tepat guna, dan pelaksananya tepat waktu. Betul, betul. Tapi dengan tiba-tiba buru-burunya dilaksanaan pengadaan peralatan dengan alutsitas, dengan jumlah yang mega dasyat, mega besar, maha besar ya, maha besarnya anggaran kementerian pertahanan. Apa kita sedang mau perang atau gimana lu? Ini perlu Pak Bintang. Coba kita lihat apa saja yang diadakan oleh yang utama ini, yang diduga ini memakan anggaran yang sangat besar bagi belanja modalnya si Kementerian Pertahanan. Ada tujuh alutsista yang dibeli oleh Kementerian Pertahanan, yaitu ada pesawat tempur Rafale. Rafale yang Perancis. 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 Kemudian kapal selam Skorpen. Kemudian ada lagi pesawat Airbus A400M. Kemudian ada Rantis Maung. Maung, iya. Nah, yang kemarin itu dipamerkan oleh Prabowo, kan? Iya, iya. Kemudian yang kontroversi. Hah. Pesawat tempur Mirage 2000 Strip 5. Nah, ini yang kita ungkap itu ya, Bang, ya? Yang pesawat bekas itu, ya? Iya. Aduh, ternyata berarti sudah dibeli ya itu, ya? Sudah, sudah, sudah selesai. Kemudian kapal perang Fregat. Kemudian radar militer. Nah, tujuh kelompok alutsista besar ini yang boleh dikatakan menjadi andalan bagi Kementerian Pertahanan jika ditanya apa aja digunakan belanja modal selama ini atau pinjaman luar negeri selama ini dimanfaatkan untuk apa saja. Kalau yang dari APBN kan jelas. Pasti ada di sana itu ada biaya pegawai. Ada biaya pegawai. Rata-rata ya sekitar Rp50 triliun per tahun. Iya, iya. Selebihnya itu belanja peralatan, belanja modal ya kan, untuk teknologi, peralatan perang, segala macam. Tapi itu, itu yang terlihat di APBN. Begitu keluar dipanya, orang semua orang bisa lihat. Terima kasih telah menonton!